Apa yang dilakukan SMK Negeri Situ Raja harus menjadi contoh sekolah lainnya terkait dengan pembagian kelulusan anak didiknya. Nuansa pembagian surat kelulusan di SMK Negeri yang berada di desa Sukatari itu diwarnai dengan sujud syukur dan pengumpulan seragam bekas yang masih layak pakai. Selain itu karena menjelang buka puasa, acara juga diisi dengan pembagian takjil kepada warga sekitar lokasi sekolah. Acara itu pun sebagai simbol permintaan maaf dan rasa terima kasih karena selama tiga tahun lamanya telah merepotkan, memusingkan, bahkan mungkin meresahkan. Praasiswa kelas 12 itu pun pamit dan memohon doa restu. Kepala SMK Negeri Situ Raja Loli R. Roliawati mengatakan ada sebanyak 367 siswa yang lulus sehingga kegiatan itu sebagai bentuk rasa syukur mereka. Dan menjelang buka puasa, para pelajar itu turut berbaur dengan warga dengan membagikan takjil. Sementara pengumuman kelulusan dilakukan setelah salat maghrib, menurut Loli bertujuan untuk menghindari adanya konploi dan kejadian yang tidak diinginkan. Teknis pelaksanaan pembagian kelulusan pertama jam 15 diadakan pengabsenan dulu, kemudian tiba sholat asar, kami semua berserta para siswa melaksanakan sholat asar bersama, kemudian melakukan sujud syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kami. Setelah selesai sholat asar dan sujud syukur, para siswa akan membagikan tajil kepada tetangga sekolah masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Karena selama 3 tahun para siswa kami tentu mereka pernah membuat repot masyarakat, bahkan mungkin ada yang meresahkan karena sekolah kami dikelilingi oleh masyarakat sekitar. Nah oleh karena itu ada apa namanya, seolah-olah cindra mata lah dari kelas 3 untuk masyarakat akan membagikan tajil dan sekalian pamit. Nah setelah itu menjelang sholat maghrib atau kita rencanakan akan sholat maghrib bersama dulu, tajil bersama di sekolah baru dibagikan kelulusan. Sebelumnya para siswa juga harus menyerahkan seragam bekas mereka pakai yang masih laik pakai dikumpulkan di sekolah untuk diberikan kepada adik-adik mereka yang membutuhkan. Setelah itu baru kelulusan dibagikan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, jadi kami merasa khawatir kalau seandainya dibagikan siang hari akan terjadi kompoi-kompoian, kemudian memakai seragam yang dicoret-coret, sehingga kami membagikan sengaja setelah lepas sholat maghrib. Mudah-mudahan keadaan tertib dan lancar sesuai dengan yang kami harapkan. Dari SMK Negeri Seturaja Sumedang, Iwan Rahmat Purnama Sumedang Online melaporkan.